Halo guys, kembali lagi dengan saya Alfa Ciri Mustamudi, karya tulis ilmiah Hex. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk membuat latar belakang yang baik. Ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya bahwa, Pak, bagaimana sih cara membuat latar belakang yang baik? Jadi intinya, ketika Anda sering untuk menulis sebuah karya tulis ilmiah, entah itu paper, membuat modul, membuat sebuah karangan, menulis KTI, tugas akhir, skripsi, tesis, kemudian desertasi, dan bahkan Anda membuat jurnal yang sudah terakreditasi nasional maupun terakreditasi internasional, maka Anda sangat mudah untuk membuat sebuah latar belakang yang paling baik. Di karya tulis ilmiah Hex ini, saya akan mengajarkan Anda bagaimana membuat sebuah latar belakang yang sangat simpel, hanya terdiri dari maksimal 8 paragraf, yang tidak membuat okah Anda pusing. Nah, biasanya ketika kita membuat sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk sebuah jurnal, kalau sudah kita terbiasa untuk menulis sebuah jurnal internasional, bahkan orang di jurnal internasional atau editor atau reviewer di jurnal internasional, biasanya mereka ketika membaca paragraf pertama dari latar belakang, itulah yang membuat mereka menjadi tertarik dengan karya tulis ilmiah yang kita sajikan, dan akan memutuskan bahwa apakah karya tulis ilmiah ini mempunyai nilai novelty atau kebaharuan, layak untuk diterbitkan atau layak untuk diterima bahkan. Jadi, paragraf pertama di dalam latar belakang itu yang menentukan keseluruhan dari isi karya tulis ilmiah yang kita tulis. Paling mudah, silakan Anda melihat contoh-contoh dari karya tulis ilmiah atau jurnal yang saya publikasikan di Google Scholar. Di situ, saya tidak akan membuat latar belakang yang terlalu banyak, hanya paling maksimal 8, bahkan mungkin kurang dari itu. Biasanya, saya akan menulis latar belakang di karya tulis ilmiah tersebut dengan memakai titian MSKS. Ini bukan sesuatu yang barang baru untuk kita, tapi ini sudah sangat lama sekali. Nah, MSKS itu apa? MSKS adalah M, adalah masalah, S, adalah skala, atau insidensi, atau biasa kita kenal dengan epidemiologi, kemudian K, adalah kronologis, dan S, adalah solusi. Contohkanlah, kita membuat sebuah obat, sebuah herbal, untuk menstimulasi luka dalam perawatan luka ebetes melitus. Nah, ketika Anda membahas masalah di paragraf pertama, ingat, masalah hanya terdiri dari satu paragraf. Biasanya, saya akan menyuruh mahasiswa saya untuk membuat sebuah paragraf, itu hanya terdiri dari tiga kalimat. Nah, di dalam paragraf pertama, itu hanya terdiri dari tiga kalimat, dan memuat tentang masalah, biasanya kita akan mengajuk kepada judul yang kita tulis. Tadi kita sudah bilang bahwa, kita membuat sebuah herbal dalam perawatan luka diabetes, atau diabetes food ulcer. Maka yang harus kita bahas di sini adalah, yang pertama adalah, diabetes food ulcer. Di paragraf pertama yang terdiri dari tiga kalimat, itu kita hanya menentukan bahwa, pertama, adalah penyebab. Penyebab dari luka diabetes. Kemudian, apa yang terjadi di dalam luka diabetes itu? Dan yang terakhir adalah, atau kalimat ketiga adalah, komplikasi kira-kira apa yang terjadi, ketika kita tidak segera menangani luka diabetes itu? Apakah dia menyebabkan morbiditas, dan mortalitas menyebabkan angka kesakitan, atau angka kematian yang lebih tinggi? Atau bahkan perawatannya lebih tinggi? Jadi komplikasi bukan hanya dari angka tersebut. Saya ulangi, bahwa masalah pada paragraf pertama, yang hanya terdiri dari tiga kalimat, itu hanya memuat tentang, satu, penyebab, atau etiologi, yang kedua, itu memuat tentang, masalah, masalah tersebut, atau luka diabetes tersebut, dan yang ketiga adalah, apa komplikasi jika kita tidak menangani luka diabetes tersebut? Oke, next. Kita masuk kepada yang kedua adalah, skala. Biasanya, untuk skala saya hanya menentukan bahwa, tidak boleh lebih dari dua paragraf, berarti otomatis hanya terdiri dari, enam kalimat. Nah, di dalam skala itu, biasanya, saya akan menyuruh bahwa, tolong lihat, angka penyakit tersebut, secara global, di dunia. Kemudian, di Asia Tenggara, selanjutnya adalah, kita di Indonesia, provinsi yang akan menjadi tempat penelitian kita, dan kemudian tempat penelitian kita, supaya kita bisa lihat, bahwa kira-kira, kita di Asia, menyumbang berapa persen, kejadian penyakit tersebut di dunia. Kemudian, kita di Indonesia, menyumbang berapa persen, di Asia Tenggara, dan di dunia. Kemudian, provinsi, tempat kita meneliti, menyumbang berapa persen, dari total, insidensi di Indonesia. Dan tempat penelitian kita ini, menyumbang berapa persen. Kasusnya ada berapa banyak. Jadi, hanya ada 6 kalimat. Tidak boleh lebih. Pak, bagaimana jika ada lebih sampai 8 kalimat, atau 10 kalimat? Buatlah, atau diringkas, menjadi 6 kalimat. Semakin Anda menulis banyak kalimat di dalam sebuah paragraf, orang akan menjadi bosan ketika orang membaca karya tulis-ulimnya yang Anda tulis, dan itu menjadi sesuatu hal yang menjadi tidak menarik. Orang malas membaca. Oke, kita lanjut kepada K. Kronologis. Bagaimana perjalanan penyakit ini? Kalau kita tadi membahas tentang luka diabetes, apa yang menyebabkan? Berarti, kita kembali lagi kepada paragraf pertama. Bahwa, apa sih yang menyebabkan luka diabetes mellitus? Kemudian, apa sih yang menyebabkan komplikasi selanjutnya? Anda ceritakan itu. Kembali lagi, berarti Anda hanya mengembangkan paragraf pertama, yang sudah kita bahas sebelumnya di titian M atau masalah. Mudah bukan? Kemudian, setelah Anda membahas itu, Anda kembangkan yang tadi 3 kalimat, hanya menjadi 6 kalimat atau 2 paragraf. Mudah bukan? Dan kemudian, selanjutnya yang paling terakhir adalah, solusi. Ketika Anda sudah mengetahui bahwa apa penyebab, kemudian Anda sudah mengetahui tentang apa komplikasinya, banyaknya kasus tersebut di dunia, di Asia, Asia Tenggara, bahkan di Indonesia, kemudian di provinsi tempat Anda meneliti, dan kemudian di tempat Anda akan meneliti, maka Anda harus menawarkan kira-kira solusi apa yang bisa saya tawarkan. Berarti, kita kembali lagi kepada judul yang tadi, bahwa ada sebuah herbal yang akan saya tawarkan untuk membantu penyembuhan luka diabetes. Nah, itu yang disebut dengan bagaimana membuat latar belakang. Jangan lupa, setiap statement yang Anda keluarkan, itu harus berdasarkan atas sumber. Saya lebih menyarankan bahwa, paragraf pertama, yang memuat tentang, masalah, itu adalah betul-betul murni, atau pure, dari pemikiran Anda. Tidak usah ada Anda, mengisitasi dari siapapun. Karena novelty Anda itu terletak di situ. Penelitian, itu bukan Anda menyadur di sana dan di sini. Anda mencintasi di sana dan di sini. Itu bukan namanya sebuah karya tulis ilmiah yang memiliki novelty. Tetapi karya tulis ilmiah yang memiliki novelty adalah, karya tulis ilmiah yang ketika Anda mengeluarkan statement, itu benar-benar dibukung oleh penelitian-penelitian lain. Bukan berarti Anda mengambil seluruh penelitian orang lain itu, menjadi buah pikir dari Anda. Mereka hanya menjadi titian saja untuk Anda. Dasar berpikir, kerangka berpikir saja. Nah, Pak, tetapi, bagaimana jika ada dosen pembimbing lain, atau dosen-dosen yang lain, yang mengajarkan bahwa, oh, mari kita buat mulai dengan pengertian. Ya, masing-masing orang mempunyai titian masing-masing, mempunyai cara berpikir masing-masing. Kita harus hormati itu. Tetapi, yang saya sarankan bahwa, mari kita buat sesimpel mungkin, supaya terlihat sangat menarik, dan langsung jitu kepada apa yang akan kita teliti. Karena yang menyatakan bahwa karya tulis ilmiah Anda menarik adalah, ketika dilihat di latar belakang teristimewa paragraf pertama. Jika memang dulu kita diajarkan, termasuk saya pun dulu, diajarkan seperti ini. Bahwa, ketika Anda membuat latar belakang itu, Anda harus ambil gambaran umum. Jadi, kita akan seperti segitiga terbalik. Ambil yang umum dulu, kemudian dispesifikasikan ke hal yang paling spesifik. Ya, itu zaman dahulu. Tetapi, zaman sekarang sudah tidak begitu lagi. Karena, ketika kita membuat menjadi sangat global dulu, sangat besar dulu, kemudian dispesifikasikan, maka itu akan membuat banyak sekali halaman per halaman, orang akan bosan membacanya. Sebenarnya, inti penelitian kita ini apa? Orang akan menjadi sangat bosan. Jadi, saya menyarankan bahwa, ayo, ikuti titian saya. Pakai MSKS, yaitu masalah, skala, kronologis, dan solusi. Sangat mudah sekali. Oke, demikianlah untuk sesi karya tulis ilmiah Hex kali ini. Jangan lupa untuk komen di bawah, kira-kira apa yang akan kita bahas di episode selanjutnya. Salam dari saya, semoga berguna. Salam sehat.